Nusa Tenggara Timur memiliki sumber daya alam yang kaya raya untuk diberdayakan. Bayangkan, total luas laut sekitar 200.000 km persegi atau 4 kali lebih luas dari daratannya. Untuk itu, Epa Lomiga memilih untuk menggeluti bisnis C.I. ikan sejak 8 tahun lalu. Jenis ikan yang dipilih untuk membuat C.I. ikan adalah ikan marlin. Pagi itu, ia mendapat ikan marlin dengan berat sekitar 115 kg di pasar Oeba dengan harga 3 juta rupiah. Ikan bernama latin makairanikir ikan ini mengandung vitamin A, D, B kompleks, omega 3, sat besi, dan kalsium yang sangat baik bagi tubuh manusia. Ikan yang masih segar dipotong dan diambil bagian isinya saja tanpa tulang dan kulit. Setelah itu, ikan disimpan dalam tempat pembeku selama kurang lebih 6 jam. Setelah itu, ikan dikeluarkan untuk dipotong dengan ukuran sebesar 3 jari orang dewasa. Ikan dilumur di garam dan bumbu halus lalu ikan didiamkan beberapa menit untuk kemudian siap untuk diasap. Proses pengasapan bisa terjadi 2 hingga 3 jam tergantung dari banyaknya ikan. Jenis kayu yang dipakai untuk mengasapi ikan pun ialah kayu kesambi yang mana bisa memberikan aroma yang khas dan juga bisa mengurangi kadar air dalam ikan. Setelah daging ikan berubah menjadi kecoklatan, kemudian diangkat dan disimpan di wadah kering. Selanjutnya, ikan dicelupkan ke dalam larutan gula lontar untuk mendapatkan warna yang lebih sesuai. Setelah itu, ditimbang 100-700 gram dan dikemas dalam plastik mica sedang. Satu plastik mica ini dijual seharga 105 ribu rupiah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari kita lihat dia bakar-bakar, coba kita tes ikan. ikan, jadi kita beli tuna, awalnya kita beli tuna dulu, kita potong-potong, ternyata kita panggang, setelah kita beli hasil, ternyata bagus jadi nanti, jadi ternyata kita uji coba buat siip pertama, kita filet-filet kecil-kecil, kita panggang, ternyata respon dari masyarakat itu sangat tinggi mulai dari situlah kita kembangkan ini, usaha seip, memang awalnya kita lihat daging babi dong buat siip, setelah itu ternyata kotor potensi di NTT ini kan 80% hasilnya laut, sisanya ya daratan, jadi kita mulai berpikir bahwa ternyata lebih baik kita olah bahan mentah menjadi bahan jadi dengan bermacam-macam, apa, dia punya buat kuasa, buat seip, pokoknya buat rempah-rempah ikan jadi akhirnya direspon oleh masyarakat dan memang baik, akhirnya kita kembangkan sampai hari ini kita per hari itu paling rendah itu 1 juta tapi itu sekalian dimodal dengan bunga, jadi potong beli ikan itu, ya beli satu minggu itu bisa 5-6 juta jadi paling rendah itu 1 juta, bisa 1 setengah, 2, bisa 3 juta, tergantung dari daya pembeli di sini kan kebanyakan pegawai itu, jadi 2-3 gaji baru dong beli di sini pengusaha kurang, jadi artinya daya beli putaran uangnya itu agak lama untuk semakin meningkatkan tingkat penjualan, kini si ikan milik EPA pun sudah masuk ke dekranas dan NTT kita rekanas ini baru 2 tahun, ada sementara di proses, kita lagi ada mau buat tulang ini ada manfaat jadi nanti setelah dia punya misinya dulu ada proses di rekanasa, jadi setelah itu baru kita proses selanjutnya manfaat dari tulang dan kulit itu nanti diproses bantuan dan dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan EPA untuk meningkatkan produk olahan si ikannya ini akibat pandemi dan juga perputaran uang yang lemah di NTT membuat EPA berharap bantuan dari pemerintah untuk memaksimalkan produksi UMKM yang ada di NTT kita berharap kalau seandainya kita UKM nih maksudnya kalau kita besok-besok mungkin difasilitasi oleh pemerintah ada expo-expo di Jakarta di mana saya di kota-kota besar kita diturut hadirkan supaya kita mungkin menambah pengalaman dan disitulah transaksi jual belinya lebih tinggi karena kita di bagian timur ini bahan mentah ada tapi disini perputarannya uang kurang jadi pusat uangnya kan di Jakarta jadi bagaimana pemerintah bagaimana pemerintah apa memfasilitasi UKM-UKM yang sudah naik kelas istilah kayak sudah pengalaman jadi diseleksi dulu baru kirim ke Jakarta begitu disana pemerintah siap tempat kata sama dengan pemerintah siap tempat disana kalau kita makanan-makanan basah begini kan ada siap freezer ada satu tempat tapi waktu expo-expo itu suruh berkurang jadi kita berharap kalau selesainya ini pandemi ini kan bisa undang kita ke sana supaya kita berperang melawan rupiah disana walaupun kita dari daerah tapi kita juga mau berkembang karena disana pusat uangnya disana jadi ya ibarat mada itu ya kita lebani kita harus menghisapnya disana kita disini putaran uang setengah mati kan disitulah daya jualnya juga kurang jadi dia standar-standar begitu terus karena tidak ada kemajuan kalau tidak ada expo antar daerah terima kasih terima kasih